Oke teman-teman, welcome back to my youtube channel Semoga datang kembali cuy di channel ini Halo teman-teman, jadi aku kemarin sempat buat video tentang lagu BTS Butter Itu diputar di final euro 2020 teman-teman Dan ternyata setelah saya lihat, setelah saya baca komentar Saya buka tiktok, baca komentar youtube, baca-baca artikel Baca-baca di instagram, postingan di instagram, di facebook, apalagi bapak-bapak Dan ternyata sekitar 98-99% itu Pecinta bola nggak setuju karena lagu BTS Butter ini diputar di final euro 2020 teman-teman Jadi pecinta bola ini nggak setuju cuy Karena dinilai lagu BTS Butter ini nggak cocok sama temanya Kemeriahan bolanya nggak cocok Karena tahun-tahun sebelumnya euro 2016 itu meriah banget dengan penutupan Dengan lagu yang di final itu luar biasa Itu membawa semangat gitu Dan dinilai lagu BTS ini bener-bener tidak cocok sama sekali ya teman-teman Bahkan ada yang teman-teman pecinta bola berpendapat Bahwa ini para army ini nge-vote BTS cuma pengen lihat BTS doang Nggak ngerti bola, nggak nonton bola Ya taunya Ronaldo doang gitu Taunya Real Madrid doang, taunya Barcelona doang Nggak ngerti bola, mereka nge-vote aja biar BTS menang gitu cuy Dan setelah saya buka dan kita coba baca-baca komentar di youtube Yang saya upload kemarin itu banyak banget teman-temannya Komen ya, coba kita lihat Oke salah satunya Lagu Butter emang bagus Tapi emang iya nggak cocok ke bola gitu cuy Ini bola bukan tulang rusuk Keselamat nangis Mending ya Afrika Cewek, ah jangan nih berat Oke coba kita lihat lainnya Gue memang nggak setuju Kalau lagu Butter tapi hargai aja ya Ya, moga aja diubah gitu Mereka berharap lagu ini diubah Bahkan kemarin ada seseorang gitu kan Ngebuat, nge-vote gitu Ngajak teman-teman pecinta bola buat batalin gitu Biar supaya lagu BTS ini bisa batal gitu ya kan Teman-teman ini musuhnya army cuy Musuhnya berat army ini dari penduru dunia Penduru desa ya kan Sampai desa-desanya lagi tuh army Semua cuy, berat ya kan Oke teman-teman ya setelah saya baca dan saya simak Memang benar bahwa teman-teman pecinta bola ini Nggak terima ya kan Nggak cocok gitu lagunya Ya memang nggak sesuai gitu sama temanya gitu Sama tema bola gitu Teman-teman dan bahkan Ada juga yang buat video bahwa Ini di prank gitu ya kan Di prank euro gitu ya kan Coba lihat deh Para army siap-siap kecewa ternyata mereka selama ini di prank sama panitia euro guys Baru-baru aja akun official twitter euro konfirmasi kalo gak hanya lagu BTS yang dibutar di final euro Hal itu pun membuat army kepanatan bahkan cakep kotor kayak gini guys Salah satu army kecewa kenapa harus dilakukan podcast kalo ujung-ujungnya 4 lagu yang diputar Nah ada juga army dari Indonesia yang bilang kayak gini Sebelum di komentar postingan BTS ada army yang bilang kayak gini Ternyata mereka nonton euro karena ada idernya aja bukan kepentingan sepak bola Kalo udah kayak gini mereka terkesan egois ya Karena mereka juga gak punya alasan untuk nonton euro Dan sebenernya fans sepak bola juga menghentikan pertandingannya dan pada posting Tapi ya kalo bisa lagunya yang berselamat dikit kenapa gitu Yaudah deh kalo bisa nanti kalian nonton Kalo kalian gak suka salah satu lagu dari mereka Kalian juga pake informasi otomatikan gitu Oke teman-teman dan juga di tiktok ini rame banget Bagaimana teman-teman pecinta bola Bapak-bapak teman-teman kaulah muda pecinta bola itu memprotes lagi BTS ya kan Dengan segala cara ya kan Dengan uniknya dan muncul di TVP tiktok Coba kita lihat ya Oke Nangis bos Langsung nangis dia Oh ruang ganti final euro 2020 Bingung langsung bingung sih Langsung bingung sih Langsung bingung Bingung pemain Salah kali ya Malah tidak jadi main Malah tidak jadi main bos Dan agar lagunya sampai tidak jadi main ya kan Aduh Terpaksa ya kan Tolong terpaksa Sampai terpaksa lagi Woi 2016 dibandingin Cui meriah banget katanya Woi 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 Tapi lebih seru ya kan teman-teman lebih seru Jadi teman-teman itu Jadi teman-teman pecinta bola ini Enggak selaras Enggak sejalan Sama army Jadi mereka Banyak yang protes di tiktok Itu luar biasa teman-teman Banyak yang enggak setuju ya kan Coba kalian buka tiktok itu Isinya FYP Mulu itu Euro 2020 Mereka itu pada Pada enggak setuju ya teman-teman Ya kalau saya sih ya Netral aja ya teman-teman Kalian jangan tercimakin saya Komen-komen saya di bawah Kayak begini-begini Tapi saya benar-benar netral ya teman-teman Saya suka musik Saya suka bola loh Oke teman-teman ya Kalau dari saya sih ya semoga Damai aja cuy Kita damai aja Damai itu indah ya kan teman-teman Ya komentarnya Sopan santunya itu Dijaga gitu ya kan Kita jangan Komentar di Youtube negara lain itu Komentar di Euro itu Kalian itu jangan Saling mencacimaki ya kan Nggak enak cuy Malu kita sebagai warga negara Indonesia ya kan Oke teman-teman Ya jump untuk video kali ini Terima kasih banyak buat kalian semua Dan jangan lupa subscribe Like, komen, dan share pada teman-temannya Oke Bye Bye Terima kasih sudah menonton!